Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi gelar RDP ini, katanya asrama disabilitas akan segera dipungsikan tahun 2020 ini loh. Mantap lah, ini dia pantauan Bang Jeng. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi dengan Dinas Mitra Kerja pada Selasa 17 Januari 2023, ada berbagai hal yang dibahas. Dalam RDP ini, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipir Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi menjelaskan, untuk asrama anak-anak disabilitas telah diresmikan pada tahun 2022 lalu dan sudah mulai berfungsi untuk di tahun 2023. Terkait hal ini, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudriah mengatakan, untuk anak-anak disabilitas telah disediakan asrama yang diresmikan oleh Gubernur Jambi, dan telah beroperasi sampai sekarang. Kemudian anak-anak disabilitas, di tahun kemarin tidak ada tempat mereka asrama, di tahun ini sudah ada asrama, sudah diresmikan oleh Pak Bumbu kemarin, semuanya mudah-mudahan anak-anak disabilitas semua kumpul di Jambi, dan terlantar maksudnya kita sudah punya asrama. Iqbal, Cik TV, melaporkan.